Halo guys, balik lagi di channel Reza Hendrawan Setelah kemarin saya membahas God of Gambler yang kedua kali ini Saya akan melanjutkan God of Gambler yang ketiga Dimana di film ini, Stephen Chow dan Tad masuk ke mesin waktu dan kembali ke masa lalu Untuk melawan Dewa Judi di masa lalu Nah bagaimana keseruan Stephen Chow dalam mengalahkan sang penjudi tersebut? Oke lah, tanpa banyak cincong lagi Langsung saja kita ke alur filmnya Film akan diawali dan memperlihatkan murid-murid dari Tycoon Yang sedang melatih kekuatannya masing-masing Nah faktanya, Tycoon ini merupakan si mata aneh yang ada di film sebelumnya Yang dikalahkan oleh Sing, si malekat Judi atau Stephen Chow Dan ternyata Tycoon ini masih menaruh dendam terhadap si malekat Judi atau Sing Scene lalu berpindah ke Sing dan sahabat karibnya Tad Nah karena Sing sudah dijuluki sebagai malekat Judi, ia pun menjadi sangat terkenal Malam harinya Tad menceritakan tentang teman kakeknya dulu yang bernama Diklik Dan kakeknya Sing ternyata sangat mirip dengan Tad Setelah itu Sing membaca sebuah cerita tentang Dewa Judi yang berasal dari Perancis Namun Dewa Judi itu berhasil dikalahkan oleh seorang pria bernama Hoaryu Singkat cerita, saat mereka mencari udara di luar tiba-tiba datang banyak cewek-cewek berbikini mendatangi mereka berdua Yang ternyata itu adalah ilusi yang dibuat oleh anak buah Tycoon Tapi untungnya datang teman Sing bernama Long menolong mereka berdua Dan terjadilah pertarungan antara mereka Sampai jumpa di sini Terima kasih telah menonton! Apa yang terjadi? Terima kasih telah menonton! Lung! 皇上 皇上,不要罵我,皇上 我都猜到你了 丹顏佬, 所來報仇, 不是你了 当 Sing beradu kekuatan dengan Taikun, mereka semua malah membuka portal waktu yang mengakibatkan semuanya masuk ke dalam sesampainya di suatu tempat, Sing mendapatkan telepon dari Long dan karena Sing belum tahu apa yang sudah terjadi, dia meminta Long untuk segera menyebutnya tak berselang lama datang seorang wanita kesana, tapi saat Sing akan bertanya kepadanya dia malah pergi dari sana kemudian Sing bertemu dengan seorang pria yang mirip sekali dengan Tat sedang gantung diri dan ternyata pria itu adalah Taifuk kakek dari Sing Sing datang ke masa lalu pada tahun 1937 di Shanghai nah saat Sing akan melepon Long, sinyalnya ternyata sudah hilang singkat cerita Sing dan kakeknya malah berada di tengah-tengah perkelahian antar geng nah karena Sing memakai baju merah, dia pun dikejar-kejar oleh para geng hitam woi! 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 kita sing banyak ide dia pun mengganti pakaiannya namun kali ini dia malah dikejar-kejar oleh gang merah tak lama kemudian ternyata Sing memiliki kekuatan super yang lalu bisa mengalahkan para geng merah Tersebut dan tiba-tiba datang sekerombolan orang langsung menembaki para geng merah kelompok orang itu dipimpin oleh pria bernama Dick Glick Dan faktanya pemimpin geng Miratadi merupakan orang yang telah membunuh saudara dari Diklik Oleh karena itu dia pun berterima kasih kepada Sing lalu mengajaknya ke rumah Di sana Sing mengatakan jika dirinya datang dari masa depan namun karena ponselnya tidak ada sinyal Dik sedikit tidak percaya Kemudian Sing diberikan tiga permintaan oleh Dik Tapi tak lama kemudian saat Sing sedang berdebat dengan kakeknya dia malah tak sengaja meminta untuk mengusirnya Dan itu dianggap permintaannya yang pertama Setelah itu Sing meminta untuk melepaskan kakeknya dan itu merupakan permintaan yang kedua Nah tapi karena Sing memiliki otak yang sangat cerdas di permintaan ketiganya dia meminta untuk diberikan tiga permintaan lagi Dan Dik pun ternyata mau memberikannya Kesokan harinya Sing diajak Dik untuk ikut ke penguburan saudaranya Tak berselang lama datanglah seorang wali kota dan anak perempuannya bernama Yu San Nah disini Sing mengingat jika itu merupakan perempuan yang ia temui saat di pinggir sungai kemarin Tapi ternyata Yu San tidak mengingat Sing sama sekali Dan kemudian datang para kerombolan musuh dari Diklik yang dipimpin oleh Wong Ternyata rombongan Diklik sudah dikepung oleh para bawahan dari Wong Namun untungnya Sing menghipnotis mereka agar Diklik menjadi tak terlihat Setelah itu Sing dipanggil mereka dengan sebutan Who Are You Namun Sing belum menyadarinya Singkat cerita Sing dan kakeknya datang ke sebuah gereja yang biasa didatangi oleh Yu San Nah Sing berencana akan menipu Yu San dengan cara menggantikan bapak disana Tapi pada akhirnya Sing pun ketahuan karena kakeknya menceritakan semuanya kepada pengawalnya Yu San Kesokan harinya di bar milik Diklik Sing membuat Dik terkejut karena bisa menebak dadu yang ada di dalam Setelah itu datang pak wali kota dan Yu San diikuti oleh Wong Yang kali ini datang bersama wanita Jepang bernama Kawashima Nah tujuannya kesana adalah untuk bermain judi Yang ternyata ia dibantu oleh taikun yang masih hidup dan ikut rombongan mereka Kemudian Dik menyuruh bawahnya untuk membangunkan Sing yang sedang tertidur Saat sudah bangun Sing langsung menemui taikun dan mengajaknya untuk kembali ke masa depan Akan tetapi taikun tak mau dan ingin tetap tinggal disini Dan setelah itu Sing pun tak mau membiarkan taikun untuk membantu memenangkan permainan itu Setelah kalah Kawashima mengatakan jika dia akan kembali lagi setelah 10 hari Dia akan menantang Dik bermain judi lagi dengan taruhan Jika siapa yang kalah dia akan meninggalkan Shanghai Singkat cerita kakek dan pengawal Yu San bernama Sui ternyata sudah saling suka Nah kemudian kakek menyuruh Sing untuk memukulnya agar Sui memanjakannya Setelah itu kakek akan dibantu oleh Dik untuk usaha rotinya Disini Sing memberikan ide untuk menamainya dengan nama McDonald saja Namun kakeknya malah menamainya dengan nama McDonald Fog Nah tak lama berselang Diklik ternyata mengumumkan jika dia akan menikah dengan Yu San Dan karena itu Sing pun menjadi sangat aneh Saat di rumah kakek menjelaskan kepada Sui jika Sing mengidap penyakit cinta Dan wanita yang ia cintai adalah Yu San Kemudian saat Sui akan mengajak Yu San menemui Sing Ternyata Yu San tidak ada di rumah Dan ternyata perempuan yang waktu itu ditemui Sing di sungai adalah saudara kembar Yu San yang bernama Yu Mong Tapi Yu Mong memiliki kotor belakangan sehingga dia tidak bisa berbicara dengan normal Sementara itu Sing yang masih galau seketika berubah kekirangan saat Sui datang bersama Yu Mong Terima kasih telah menonton! Saat Sing mengajak Yu Mong jalan-jalan dia terheran-heran dan menanyakan kepada Sui kenapa Yu San tidak pernah berbicara sama sekali Sui mengatakan jika Yu San hanya bisa berbahasa Perancis Nah saat pulang ke rumah Diklik ternyata Yu San berada di sana Dan ketika Sing mengajak Yu San mengobrol Nah tiba-tiba Sing mendapat telepon dari Long Tapi saat akan diberikan kepada Dik, Dik sudah tidak ada di sana Di sini Sing mengatakan kepada Long jika dirinya berada di tahun 1937 Dan Sing juga menyuruh Long untuk mencarikan orang-orang berkekuatan khusus untuk mengambilkannya ke masa depan Sing lalu berpindah ke Yu San yang mengetahui jika Yu Mong menggambar sosok Sing di lukisannya Setelah itu dia mendengarkan rencana ayahnya dan Kawa yang akan membunuh Diklik Tentu saja dengan cepat Yu San akan melepon Dik Akan tetapi ia ketahuan oleh Wong Nah karena Yu San mati Kawashima pun menyuruh Yu Mong untuk menggantikan Yu San Setelah itu datanglah Dik dan Sing ke sana Dan karena Yu Mong hanya mengenal Sing, dia pun langsung memeluknya Setelah Dik pergi, ayah Yu Mong mengatakan kepada Sing Jika Dik menyuruhnya untuk pergi ke klub untuk mendiskusikan sesuatu Tapi ternyata saat sudah menunggu lama, Dik tak kunjung datang juga Mereka yang curiga pun memutuskan untuk pergi dari sana Ternyata akan tetapi Ternyata Sing sudah dicebak oleh Wong yang juga membunuh Pak Wali Kota Setelah itu Sing dibawa ke tempat Tat yang ternyata sudah bersama mereka sejak awal Disini Sing dibaksa oleh Kawa untuk membunuh Dik jika ingin Tat selamat Tak hanya Tat, ternyata Yu Mong dan Sui juga disandra oleh mereka Nah disini akhirnya terungkap sudah jati diri Yu Mong yang diketahui oleh Sing Karena tak banyak pilihan lagi, akhirnya Sing pun mendatangi Diklik untuk membunuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah karena selalu gagal Akhirnya Xing memberitahu jika perempuan yang memeluknya kemarin bukanlah Yu San Melainkan saudara kembarnya Yu Mong Pada akhirnya Xing memiliki ide untuk berpura-pura membunuh Dick Dengan cara membawa sesuatu dari tubuhnya Dan ternyata Wong mengetahui jika Dick masih hidup yang membuat mereka semua ditangkap Singkat cerita Xing menghit notice penjaga di sana hingga ia bisa keluar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi saat akan keluar mereka diadang oleh para tentara Jepang Sementara itu Dick League berada di tempat judi untuk menunggu kedatangan Xing Kembali ke Xing, nah saat mereka akan dibunuh tiba-tiba saja datanglah Long bersama para bawahannya Setelah berhasil mengalahkan mereka semua Long mengatakan jika dirinya bisa ke sana karena bantuan orang-orang berkekuatan khusus Tapi mereka diberi waktu hanya 15 menit saja untuk kembali ke masa depan Alhasil Xing pun dengan cepat menuju ke tempat judi Nah ternyata Xing tidak melawan taikun akan tetapi seorang pria dari Perancis yang faktanya Dia adalah dewa judi yang Xing baca ceritanya kemarin Dia adalah darabasin di Hai Bagaimana? Nah karena kekuatan mereka berdua hilang Akhirnya mereka pun bermain secara normal Saat Singa akan membuka kartu terakhirnya Dia menanyakan siapa disana pria yang bernama Who are you Yang ternyata dialah Who are you Yang mengalahkan dewa judi Perancis itu Kemudian setelah itu Taikun menghajar Kawashima Sedangkan di klik menembak Wong Singkat cerita akhirnya Sing akan dibantu Taikun Untuk pulang ke masa depan Sedangkan dirinya akan tetap tinggal disini Nah saat akan pergi Sing berniat mengajak Yu Mong akan tetapi Taikun mengatakan jika Sing mengajaknya pasti Yu Mong sudah mati disana Di air scene Sing dan ta dikejutkan dengan kedatangan pacar Sing Dan film pun tamat Oke guys sekian alur film dari God of Gambler yang ketiga Semoga kalian menyukainya dan jangan lupa untuk subscribe Serta tekan tombol loncengnya guys Agar kalian tidak ketinggalan alur film berikutnya yang saya buat Oke sampai jumpa di alur film selanjutnya Dadah Dadah